Intro Sebuah unggahan video memperlihatkan proses petugas damkar yang tengah mengevakuasi sebuah cincin yang tertancap di organ vital seorang pria berlangsung dramatis. Video itu viral di media sosial belum lama ini. Sementara yang diketahui pada umumnya barang-barang tak biasa kerap dimanfaatkan sebagai alat bantu seksual. Salah satunya cincin yang dimasukkan ke kemaluan untuk memberikan sensasi ereksi. Akan tetapi benda itu berisiko tersangkut di organ vital. Peristiwa itu terjadi pada seorang pria asal di Semarang, Jawa Tengah. Entah apa yang terlintas di pikiran pria tersebut hingga nekat memasukkan cincin ke alat kelaminnya. Kejadian alat tersebut baru diketahui setelah sang pria yang tak diketahui identitasnya sampai harus memanggil petugas pemadam kebakaran Damkar setempat. Kejadian itu dibagikan langsung oleh petugas Damkar Kota Semarang lewat akun Instagram resminya. Video itu memperlihatkan proses evakuasi yang dilakukan dua petugas Damkar dengan cara memotong cincin menggunakan pemotong logam. Dari kejadian tersebut, petugas Damkar mengingatkan agar masyarakat selalu berhati-hati dalam bertindak. Tindakan tak lazim tersebut tak patut untuk ditiru karena sangat berbahaya. Sebab tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada alat kelamin dan diduga meningkatkan risiko terjadinya kanker kelamin. Bahkan tak jarang pasien datang ke dokter spesialis bedah, khususnya spesialis bedah saluran kemi dengan kondisi alat kelamin yang sudah hancur. Jika sudah terjadi hal demikian, harus dilakukan tindakan operasi dan biasanya lebih dari satu kali operasi. Karena operasi, tahap pertama dilakukan untuk mengeluarkan benda asing dari alat kelamin. Kemudian operasi tahap kedua untuk memperbaiki bentuk alat kelamin yang telah hancur. Namun jika kerusakannya parah, operasi dapat dilakukan sampai berulang kali. Selain itu, infeksi pada alat kelamin juga akan menyebabkan nyeri yang hebat. Terima kasih telah menonton!